Hutan wisata mata kucing merupakan sebuah wisata yang dijadikan tujuan warga Batam oleh warga Batam menikmati wisata alam sambil melihat beberapa fauna seperti monyet, burung merpati, ikan nirwana, dan ikan mujair yang dipelihara oleh pengelola wisata. Sayangnya hutan wisata mata kucing ini sejak pandemi COVID-19 melanda sudah sangat sepi dari pengunjung yang datang. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Batam. Ada rahmatika yang saat ini sudah tersambung sama kami. Halo Tika. Halo Rekan Firda. Tika bisa Anda jelaskan bagaimana saat ini kondisi wisata hutan mata kucing di tengah pandemi COVID-19? Baik Rekan Firda, kondisi terkini hutan mata kucing tapi pengunjung yang datang sejak pandemi COVID-19 melanda. Biasanya sebelum pandemi COVID-19 ini sendiri, pengunjung kebanyakan itu dari orang asing seperti dari Malaysia dan Singapura. Bahkan ketika weekend pun mengunjung sangat sepi yang berkunjung ke hutan wisata mata kucing ini sendiri. Namun beruntungnya masih ada beberapa sekolah yang masih mendapatkan camping di lokasi wisata hutan mata kucing sehingga masih bisa menjadi pemasukan bagi pengelola di lokasi wisata tersebut. Kemudian saat ini juga kondisi di wisata hutan mata kucing ini yang dulunya terdapat fauna seperti beruang madu, kera, elang, atau buaya saat ini sudah tidak ada lagi imbas dari pandemi COVID-19. Saat ini hewan tersebut sudah diserahkan oleh pengelola hutan mata kucing kepada pihak yang lebih berkompetensi seperti Rekan Firda. Ketika apa yang menjadi yang paling diminati oleh pengunjung di sana, di hutan wisata mata kucing sendiri? Baik Rekan Firda, yang paling dicari atau yang paling diminati sendiri oleh pengunjung di lokasi hutan mata kucing sendiri ini adalah kolam renangnya. Di mana kolam renangnya ini sumbernya itu dari mata air sehingga jernih. Jadi untuk pengunjung yang mandi di lokasi wisata tidak perlu takut airnya terminum karena memang tidak akan berpengaruh bagi kesehatan lambung pengunjung itu sendiri. Kemudian selain itu menjadi daya tarik dari wisata hutan mata kucing ini sendiri di mana lokasi ini terletak di sekitar hutan yang luasnya itu sekitar 193 hektare yang memiliki kolam ikan nirwana yang mana ikan arwana ini panjangnya mencapai 21 cm itu cukup panjang yang dikelola sendiri oleh pemilik dari hutan wisata mata kucing ini. Kemudian di lokasi wisata hutan mata kucing ini juga cocok sekali sebagai lokasi untuk mengedukasi anak-anak atau pelajar. Kemudian juga cocok sebagai lokasi untuk mengadakan camping bersama keluarga. Seperti itu Rekas Firda. Tika mungkin bisa Anda informasikan terkait jam operasional kemudian berapa tarif masuk untuk mengunjungi wisata hutan mata kucing sendiri dan lokasi tepatnya ini ada di mana? Nah untuk mengunjungi lokasi hutan mata kucing ini untuk tarif biaya masuk itu sangat terjangkau sekali. Untuk dewasa itu sekitar 15 ribu dan untuk anak hanya 10 ribu. Lokasinya ini tidak jauh dari kecamatan Batu Waji. Lokasinya juga berada di tepi jalan sehingga memudahkan masyarakat dari mana saja untuk berkunjung ke lokasi ini sendiri. Satu lagi pengunjung yang ingin datang ke sini yang membawa makanan dari rumah tidak perlu khawatir karena di dalam lokasi sendiri juga sudah disediakan tempat untuk berjualan sehingga pengunjung yang ingin makan juga bisa langsung membeli di dalam lokasi wisata hutan mata kucing ini. Lalu untuk jam operasionalnya ini dimulai dari pukul 8 pagi sampai pukul 6 sore. Disarankan untuk datang ke lokasi itu pada pagi hari atau sore hari karena memang bisa mendapatkan pemandangan yang sangat indah pada jam-jam tersebut. Seperti itu Rekan Firda. Baik, terima kasih Rekan Jurnalis dari Tribun Batam Rahmatika Atas Laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.